Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera kepada kita semua Sahabat Neskom Pada kali ini, pada tutorial hari ini Saya akan membahas tentang penomoran tabel dan penomoran gambar Nah, yang perlu diperhatikan adalah Silahkan teman-teman buka wordnya Nah, biasanya itu kalau bisa di laporan itu ada tulisan begini Daftar, ada nama daftar tabel Kemudian daftar gambar Nah, saya blok Jadi times you roman 12 Biasanya seperti ini Nah, nanti akan muncul secara otomatis Bagaimana caranya kita buat create dulu per babnya Nah, per babnya Kita create dulu Misalkan disini ada bab 1 Disini bab 1 Disini bab 1 Kemudian daftar bab 2 Contohnya seperti ini Nah, lalu bagaimana Bikin nama tabel dan penomoran gambar secara otomatis Klik reference disini Kemudian disini ada insert caption Nah, disini ada figure label Nah, saya hapus dulu ini Delete labelnya Kemudian saya kosongkan dulu Nah, ini label tidak ada kosong Awalnya adalah seperti ini kosong Kemudian kita bikin new label Nah, kita bikin tabel 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 1.1 itu adalah menunjukkan pada bab 1 Terus kemudian Belakangnya urut Nomor urut Nah, itu akan secara otomatis muncul Yang pertama adalah kita bikin create dulu Nah, ini betul Otomatis Terus kemudian Kita bikin tabel yang khusus untuk di bab 2 Tabel 2 titik Nah, ini sudah di create semua Kita bikin gambar Sama gambar 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 1 titik Terus kemudian Gambar 2 titik Nah, itu sudah di create semua Kita klik labelnya Ada gambar 1 Gambar 2 Tabel 1 Tabel 2 Artinya Gambar 1 di bab 1 Gambar 2 di bab 2 Tabel 1 itu untuk tabel 1 Di bab 1 Dan tabel 2 itu di bab 2 Oke Karena kita saya contoh Ini karena contoh Berarti di bab 1 dulu Ini kondisi di gambar Nah, klik ok Kalau gambar itu Di atasnya ada gambar Di bawahnya adalah Penamaan Jadi, saya contohkan seperti ini Saya ambil gambarnya Misalkan Di sini Seperti ini Oke, muncul gambar Ring Jing Jing Nah Ini gambar Saya kecilin Jangan lupa posisinya Di rata tengah Sudah Rata tengah Nah, ini baru tulis Dirapikan Tensiurama 12 Notebook Hitam Lalu di tengah Di gambar Contoh Gambar Gambar Nah Lalu bagaimana tabel Nah, posisikan Misalkan ada tabel Seperti ini Tabel Ini ada tabel Ini ada di atas Formatnya sama Reference Kita udah Create label Maka ini diganti dulu Nah, ini tadi yang bilang saya Gambar itu akan Secara otomatis Nomor urutnya Muncul sendiri Nah, kita Diganti dengan tabel dulu Tabel Klik Nah, akan muncul Kita namain Contoh tabel Nah, dulu rapikan Tensiurama 12 Notebook Hitam Nah, seperti itu Nah, kemudian Bab 2 bagaimana Nah, kita misalkan Ada di posisi Ada di bab 2 Oke, bab 2 Nah, klik Kita ganti dulu Nah, di posisi Gambar 2 Klik OK Gambarnya di sini Nah, gambarnya di sini Terus kemudian Di sini Contoh gambar 2 Nah, 2 Taruh di rata tengah Rapikan Tensiuromen 12 Gold Hitam Gold Nah, itu jadi Terus tabel Tabel Nah, ganti dulu Nama labelnya Diganti dengan tabel 2 Oke Contoh Tabel 2 Nah, seperti ini Dan seterusnya Ini taruh di atas Tensiuromen 12 Hitam Jangan lupa Nah, di tengah Terus Tabelnya Saya copy aja di sini Ini contoh tabel Nah, itu selalu bagaimana Jika ada tabel lagi Jika ada tabel lagi Ada tabel lagi Tambah nama lagi Reference Nah, ini otomatis tabel 2 Tabel 2 Nah, contoh Tabel 2 Seperti ini Seperti ini Langsung rapikan Tensiuromen 12 Hitam Nah, sudah selesai Nah, lalu Kita akan panggil ke daftar tabel Sudah selesai Di sini ada Insert tabel of figure Nah, di caption label sini Di sini ada tabel 1 Ini per bab yang kita panggil Oke Joule Kita panggil lagi Nah, ini tabel 2 Di bab 2 Kita panggil Nah, seperti ini Lalu kita rapikan Rapikan Temisiuromen 12 Hitam Nah, ada tekanan kiri Sepasi 2 Nah, bagaimana Menghilangkan space ini Taruh kursor Di akhiran 3 Kemudian backspace Nah, sebenarnya sudah jadi Nah, ini untuk tabel Sebenarnya secara otomatis Dia akan mengelink Ke nomor halamannya sendiri Jadi, kemudian Di sini Sudah kita digambar Sama formatnya Taruh di sini Reference Insert tabel figure Terus kemudian gambar Nah, panggil di gambar 1 Terus Panggil di bab 2 juga Nah, sorry Bukan ini Insert Panggil di Gambar 2 Nah Sudah, selesai Kita rapikan Sampai romen 12 Datang kanan kiri Tinggal di spasi 2 Kalau daftar gambarnya Berubah halamannya Dia secara otomatis Akan berubah Jadi, itu lebih Efisien Lebih praktis Oke Semoga berfaat Salam Esko Terus kemudian Terima kasih.